Intro Ada berbagai jenis panjat-panjat dinang Panjat tebing hingga panjat sosial Pansos menjadi istilah yang sedang ngetrend saat ini Karena pansos memuat banyak maksud tersembunyi Bahkan kadang pemeran pendukung dituduh melakukan pansos diri Tapi bagaimana jika itu sebuah kolaborasi? Apakah mereka yang terlibat di dalamnya masih bisa dibilang pansos diri? Padahalkan sudah jelas peran masing-masing sudah terbagi-bagi Kolaborasi pun bisa berhasil kalau peran tiap aktor bisa berjalan dalam harmoni Jangan lupa karena seorang pemeran utama takkan menarik hati Tanpa dukungan dari teman sejoli Bijaklah dalam mengakui Agar tak memiliki sifat arogansi Apalagi terhadap teman sendiri Kita berjumpa lagi dalam program Mata Maya Jadi Bapak mau mengajukan penggantian paspor Mas gimana Pak? Bapak mau mengajukan penggantian paspor Bisa ditaruh dulu Pak Entonnya Saya cek dulu ya Sandiwara yang sangat luar biasa Kira-kira situasi seperti inilah yang terjadi Saat HS atau ER mengajukan penggantian paspor di kedutaan besar RI di Singapura Di mana HS mengajukan permohonan dan diwawancara oleh petugas atas seimigrasi Indonesia Dan disitulah petugas atas seimigrasi Indonesia untuk Singapura Menemukan kejanggalan Ada pun tujuan utama dari wawancara Tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam lagi Tujuan dari pemohon ini untuk buat paspor Apa tujuannya Apakah valid datanya kita samakan lagi Apakah sesuai dengan rencananya Tentunya proses wawancara ini sangat perlu kita lakukan Bahkan beberapa yang kita temukan ada Dalam proses wawancara Terbukti orang itu mungkin bukan warga negara Indonesia Atau dia salah dalam menggunakan tujuannya Jadi saya pikir wawancara ini Poin paling penting dari semua alur penerbitan paspor tersebut Demikian Bapak Maya HS atau saat itu ER Mengajukan penggantian paspor di KBRI Singapura Pada 17 Februari 2021 HS berada di Singapura Dengan menggunakan short visit pass Yang berlaku sampai dengan 2 April 2021 HS sempat merasa kesal kepada atasi imigrasi Indonesia Yang berada di Singapura Karena dianggap lama memproses permohonan penggantian paspor miliknya Kala itu juga HS sempat mengurus penggantian paspor milik istrinya Berinisial LW Yang kala itu sedang mengidap penyakit struk Berdasarkan keterangan di salah satu rumah sakit di Singapura Loh, mana kamera? Oh, itu Buat Semua Oke Kecurigaan tidak hanya berlangsung pada saat proses wawancara paspor Karena Petugas juga menaruh curiga Pada berkas permohonan penggantian paspor LW Kenapa? Karena ternyata Pada berkas penggantian paspor LW Yang tertulis sebagai suami LW Adalah HS Bukan ER Kecurigaan pun berlanjut Pada saat pemeriksaan berkas Karena didapati perbedaan data LW Yakni kartu keluarga yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2010 Oleh Duk Capil tersebut Maka Atase Imigresi Indonesia pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan berkas secara menyeluruh milik HS dan LW Atase Imigresi Indonesia di Singapura pun berkoordinasi dengan Direktorat Imigresi Dan menemukan jika pada surat penggantian nama dari Duk Capil atas nama Jong Kim Chiang Mengganti nama menjadi Hendra Subrata Sedangkan entah lupa atau bagaimana ER menuliskan nama Jong Kim Chiang Sebagai nama lahir pada formulir penggantian paspor saat di Singapura Duh kena deh HS dinyatakan sebagai terdakwa percobaan pembunuhan rekan bisnisnya pada tahun 2009 Kemudian HS naik banding pada 2010 Dan proses naik bandingnya tersebut ditolak Nah sebelum sampai pada proses eksekusi hukuman oleh Kejaksaan Agung HS ternyata sudah melarikan diri ke luar negeri Saat melarikan diri ke luar negeri HS memang belum termasuk dalam daftar cegah atau tangkal di Indonesia Baru setelah didapati kabur ke luar negeri HS masuk dalam daftar pencarian orang Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 28 September 2011 Kenapa Adeline Lee saat dipulangkan ke Indonesia Dikawal oleh imigrasi Singapura Sedangkan HS tidak Hal ini karena Adeline Lee saat berada di Singapura Sudah melakukan pelanggaran keimigrasian Dan kasusnya sudah masuk pengadilan Singapura Sedangkan HS tidak melakukan pelanggaran apa-apa di Singapura Kesamaan Adeline Lee dengan HS Keduanya sama-sama terpidana hukuman dari Indonesia Yang kabur ke Singapura Saat kembali ke Indonesia Keduanya juga sama-sama menggunakan SPLP Dan tidak direncanakan tidak disengaja nih Keduanya pulang menggunakan maskapai Garuda Indonesia Airlines Dan tiba di Indonesia pada pukul 19.40 Wow tidak direncanakan loh Setibanya di Indonesia HS pun tetap melewati Verifikasi dan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hatta Setelah proses verifikasi dan pemeriksaan keimigrasian Barulah HS diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan Mata Maya edisi kali ini Imigrasi Susta dibalik deportasi Hendra Subrata Saksikan Mata Maya-Mata Maya berikutnya Dadah Coba lagi ya Emang gak ada Emang gak ada suaranya Terima kasih sudah menonton